salam kawan-kawan kali ini saya membawa satu video berkenaan dengan kawasan riada di kawasan kami sini yang disebut Miri Senterpak untuk maklumat kawan-kawan Miri Senterpak ini dibena dalam kawasan 40 hekal tanah di tepi pantai yang ditebus petang ini kita akan bawa pemenangan kawan-kawan melihat Miri Senterpak ini namun sebelum itu kawan-kawan mohon di subscribe channel ini petro channel supaya channel ini lebih popular di kalangan kawan-kawan semua dan kawan-kawan dapat update dari masa ke masa-masa dari channel ini Miri Senterpak ini kawan-kawan sangat popular di kalangan masyarakat Miri sini terutamanya sebelah petang lama yang datang berriada bermacam-macam priada yang mereka terlibat ada ada yang berjogging ada yang berjalan kaki ada yang pakai berbasikal dan ada juga yang datang bersuka-suka dengan anak saudara masing-masing karena kawasan Miri Senterpak ini kawan-kawan sangat cantik kayunya dijagai dengan sempurna rumputnya dan kemudahan-kemudahannya pun diurus dengan baik ya untuk melumatkan kawan-kawan Miri Senterpak ini di apa nama di selenggara oleh pihak swasta yang merupakan pemilik tanah ini ataupun semua hal tanah disini dipunyai oleh serikat swasta ini namun demikian kawan-kawan masuk ini ke Senterpak ini adalah percuma so kita berterima kasih dengan pihak swasta yang prihatin dengan masyarakat Miri sini yang sama-sama menggalakkan aktiviti yang sehat di kalangan masyarakat oke ya kawan-kawan kita coba terokai Miri Senterpak ini untuk melihat apa yang ada supaya kawan-kawan dapat juga manfaat daripada video yang saya bawa kali ini ya kawan-kawan ini adalah jogging track ataupun tempat perjalanan kaki jogging dan sebagainya ya kawan-kawan berbasikal pun ada di kuasaan ini so kalau siap nanti yang ini yang kita lihat itu kawan-kawan adalah fountain water fountain tapi buat masa ini dia belum lagi dioperasikan cuma disediakan disitu belum dioperasikan lagi mungkin kalau tempat ini beroperasi sepenuhnya nanti mungkin water fountain itu akan dioperasikan oleh serikat ini ya kawan-kawan so banyak juga tempat duduk-duduk disini ya kawan-kawan di tepi bawah-bawah pokok sini pemenangan ya kalau kawan-kawan datang sendiri wah sangat menajubkan ya cuma ini saja video yang saya dapat beri gambaran pada kawan-kawan tapi kalau kawan-kawan betul-betul datang sini memang sungguh menyeronokkan banyak apa nama kuasaan lapang yang dapat diknemati disini bangunan yang kita nampak sana ke kawan-kawan adalah bangunan Dewan Bandaraya Miri ya pejabat Dewan Bandaraya Miri situ setinggi 9 tingkat menyerupai bentuk barrel itu apa nama bekas simpanan menyimpan minyak ya barrel itu yang di Pasar Miri tempat kita baru jumpa first oil-oil di Malaysia dijumpai di Miri sekitar tahun 1910 so itulah Dewan Bandaraya Miri diberi simbolik macam barrel ya kawan-kawan so kita masih menerokai taman ini baiklah kawan-kawan nikmatilah pemandangan keindahan Miri Central Park ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih di samping berbagai-bagai ragam masyarakat Miri yang datang ke Miri Central Park ini kawan-kawan tapi ada satu yang keunikan dan kepelikan yang saya lihat pada hari ini ada seorang pengunjung membawa seekor ulal ya inilah ulal yang dibawa olehnya yang diinang olehnya dan dilepaskan di kuasa lapang ini dan ramai yang tidak berani mendekati ini ulal ini agak besar sebesar paha besar ulal ulal ini tapi ulal ini warna putih putih lah putih kekuningan ya bukan macam ulasawah biasa-biasa tapi ini buddha sangat berani dia coba mendekati ini ulal ini yang opos dengan pemantauan ibunya sekali lah ini ulal dilepaskan oleh pengunjung ini di samping ini ulal banyak yang juga membawa anjing lah anjing peleran masing-masing ada yang kecil ada yang besar lah sambil beriada di kawasan ini ini merupakan satu kawasan yang sangat lapang di sini boleh saya katakan besar padang bola sepak ini ya kawasan yang lapang ini berbagai-bagai ragam pengunjung yang datang ke sini pada petang ini ya kawan-kawan berbalik pada cerita ulal itu tadi ya kawan-kawan maksud saya ini adalah sebesar paha budak itu bukan sebesar paha kita dewasa ya kita teruskan rondaan kita sekarang ini kita menuju ke tepi pantai ya kawan-kawan menyusuli pedestrian walk ini di kiri kanan pedestrian walk ini ditanam dengan pokok yang rendang kita sedang berjalan menuju ke pantai ya kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih so inilah pantai taman marina disini ya kawan-kawan agak panjang kuasaan larian sini trek larian sini ataupun beachfront disini dimana di benar satu kuasaan yang boleh saya katakan sebagai beachfront disini tempat orang beriada tempat orang duduk santai bersama keluarga sambil melihat apa nama kapal keluar masuk di kuala miri beginilah keadaan keadaan di sepanjang beachfront ini ya kawan-kawan memang ramai pengunjung masyarakat bandar raya miri ini santai-santai duduk di beachfront ini sambil menikmati senja di tepi pantai ini melihat matahari terbenam dari sini ada juga yang melihat bot-bot kapal-kapal yang keluar masuk di kuala sungai miri ya kawan-kawan masa inilah ramai nelayan ada yang balik ada pula yang keluar untuk mencari rezeki masing-masing di laut manakala yang lain pula kawan-kawan adalah baru ada disini sampai santai-santai ya beginilah keadaan di miri central park so ini adalah sainis miri central park ya kawan-kawan apa yang boleh dan tidak boleh dibuat di tempat ini itu ada yang bawa anjing juga kawan-kawan tapi dinasihatkan oleh pihak tuan-tuan punya taman ini jika anjing kita perak dan sebagainya perlu dicuci tidak boleh dibiarkan disitu karena ini juga mengganggu pengunjung yang lain ya kawan-kawan ini adalah suasana laut sinar selatan yang yang dapat dilihat daripada miri central park ini ya kawan-kawan so itu adalah cahaya daripada bangunan Dewan Bandaraya Miri ya disitu adalah bangunan Dewan Bandaraya Miri tersegam indah di tepi pantai marina ini ya baiklah kawan-kawan semoga kawan-kawan terhibur dengan sedikit sebanyak gembaran tentang Miri central park ini yang saya bawa kali ini jika kawan-kawan ada ke lapangan datanglah sendiri miri central park ini untuk sama-sama melihat keindahan di kawasan kami sini jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat menikmati keindahan alam di sebelah kami sini oke kita jumpa lagi kawan-kawan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati